Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh alam wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di video ini bagiannya baru pertama kali mampir jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh yang sangat inspiratif ya bagi saya dan mudah-mudahan bermanfaat juga ini adalah sebuah kisah nyata tentang Adam ko mau tahu seperti apa kisahnya tonton video ini sampai habis ya teman-teman kita sudah di sarangan nah ini dia suasan oke teman-teman sekalian siapa si Adam ko Adam ko ini adalah salah satu warga negara Singapura yang dia ini memiliki lonjakan prestasi akademis yang sangat drastis jadi Adam ko ini dulu dia itu orangnya males belajar dia juga kecanduan nonton film kecanduan main game dan lain sebagainya jadi sampai dia lulus SD ya dia itu nilainya pas-pasan banget nah dan ketika dia sudah masuk SMP ya dia mencari SMP susah sekali yang mau menerima dia sampai akhirnya dia menemukan sebuah sekolah SMP bernama Ping Yi SMP Ping Yi di Singapura nah pokoknya ini sekolah yang kurang terkenal ya dan orang tuanya agak prihatin ya melihat anaknya ini anaknya malas belajar kecanduan nonton TV baca komik main dan lain sebagainya akhirnya orang tuanya ini ya karena khawatir dengan masa depan anaknya dia memasukkan Adam ko ini kepada sebuah seminar ya seminar teknik belajar nah ini yang kadang saya adakan juga ya waktu beberapa kali saya adakan nah ini kenapa diadakan ya karena memang kadang-kadang kehidupan manusia itu berubah dengan berbagai cara ya ada yang bertemu dengan orang yang memberikan inspirasi ada yang berubah melalui seminar ya ada yang berubah melalui membaca buku dan lain sebagainya nah Adam ko ini akhirnya dia ikut suatu seminar ya di sebuah liburan dan seminarnya itu tidak satu hari tetapi beberapa hari seperti suatu camp gitu ya jadi dia tinggal di situ kemudian mendapatkan berbagai materi yang membuatnya terinspirasi jadi di situ dia diajarkan berbagai macam teknik belajar bagaimana cara membuat target ya bagaimana cara membuat catatan yang bagus kemudian bagaimana cara mengatur waktu belajar bagaimana cara memotivasi diri bagaimana membuat perencanaan belajar jangka panjang ya kemudian membuat rencana hidup jangka panjang nah akhirnya Adam ko ini dia tertarik ya dengan konsep-konsep yang diajarkan di dalam seminar belajar tersebut nah ternyata teman-teman sekalian setelah dia ikut seminar seolah-olah dia menjadi orang yang berbeda ya karena setelah dia mendapatkan informasi ya ide-ide untuk mendapatkan nilai bagus dia kemudian menjadi lebih bersemangat nah kemudian dia diketawain ya sama temen-temennya kenapa karena kelihatannya kok Adam ko ini berubah gitu ya dia kok jadi lebih semangat nah kemudian Adam ko ini setelah dia ikut seminar ya dia membuat beberapa target nah inilah mungkin yang membedakan yang telah orang-orang yang antara orang-orang yang semangat dan tidak semangat orang yang semangat tuh biasanya punya target jangka panjang dan Adam ko ini dalam seminar dia diajarkan membuat target jangka panjang dan dia lakukan maka akhirnya selang beberapa lama kemudian dia sudah punya target apa target dia pertama dia ingin masuk ke sekolah paling favorit di Singapura ya sekolah mungkin nomor satu di Singapura SMA nya kemudian dia pengen masuk juga ke Singapura National University itu kampus nomor satu di Singapura dan dia ingin mengambil jurusan manajemen bisnis dan ternyata teman-teman sekalian setelah dia membuat target tersebut ya dia juga melakukan apa yang diajarkan di dalam seminar tersebut bagaimana cara menjadi aktif di kelas kemudian membuat catatan membaca cepat dan lain sebagainya akhirnya nilai dia meningkat sangat drastis dan dia yang tadinya nilainya pas-pasan ya kemudian menjadi salah satu siswa terbaik di dan kemudian masuk ke sekolah favorit di SMA nya dan kemudian ya selanjutnya lagi dia diterima di jurusan bisnis di Singapura National University dan bahkan dia bisa lulus sebagai salah satu mahasiswa dengan nilai terbaik ya sebagai salah satu lulusan dengan nilai terbaik nah teman-teman sekalian setelah itu ya tidak hanya itu ternyata Adam ko ini dia punya target lagi nah setelah dia sukses dengan beberapa target-target sebelumnya dia bikin target lagi yaitu bagaimana caranya menjadi miliarder sebelum usia 26 tahun maka dia melakukan berbagai usaha ya dia memulai usaha-usaha di stok keliling kemudian dia juga tampil sebagai pesulap dia latihan sulap dan kemudian dia bikin perusahaan event organizer yang ternyata sukses ya dan juga dia bikin seminar belajar juga seperti yang pernah dia jalani ya ketika dia sedang belajar teknik belajar dan yang diajarkan dalam seminar dia antara lain juga teknik belajar dan ternyata teman-teman sekalian dia berhasil ya di usia ke-26 dia berhasil menjadi miliarder nah teman-teman sekalian itu dia cerita tentang Adam ko seseorang yang tadinya biasa-biasa saja tetapi setelah mempelajari rahasia-rahasia ya teknik-teknik belajar prestasinya menjadi melonjak dengan drastis dan yang seperti ini memang tidak hanya satu dua ya terjadi pada banyak orang mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalau teman-teman tertarik ya teman-teman bisa cari aja browsing tentang Adam ko di internet banyak dan dia juga punya sebuah buku yang sangat recommended ya saya punya buku cetaknya judulnya I'm gifted dan saya juga masih menawarkan kepada anda buku saya eh silakan kalau mau yang tertarik komen aja ya nanti akan kita catat nama anda untuk menjadi orang-orang yang pertama mendapatkan copy dari buku tersebut terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya jangan lupa klik tombol like subscribe dan berikan komentar anda di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh